Pemirsa kita awali dengan informasi seorang pria yang tengah mengendarai motor di aneaya pengendara lain di Jalan Kelut Raya, Semarang, Jawa Tengah. Aksi penganeayaan yang menyebabkan korban mengalami luka parah itu terekam kamera. Pelaku langsung menghentikan korban yang saat itu tengah mengendarai motor di Jalan Kelut Raya, Semarang, Jawa Tengah. Tiba-tiba pelaku langsung memukuli korban. Meski sempat dilerai seorang pengemudi ojek online, namun pelaku tetap memukuli korban. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala dan tubuhnya. Bahkan motor korban rusak diinjak-injak pelaku. Polisi yang mendapat laporan korban berhasil mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku mengaku aksi penganeayaan dilakukan karena tersinggung pusai terserempat sepeda motor yang dikendari korban. Selain itu, saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pada saat melawan arah, korban melewat. Kemudian oleh tersangka dikejam, diberhentikan, laju sepeda motornya, selanjutnya dengan membagi buta tersangka melakukan pengumpulan dan menundang korban seperti yang kita lihat di tayangan video CCTV. Hingga korban mengalami luka. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara sesuai pasal pengenayaan KUHP. Semarang, Jawa Tengah, Istadi. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi.